Keluar sampai, jangan sampai buang aja tambah minyak ayahku. Nah, ini, nah, nah. Sehingga cerita menjadilah pertarungan... Assalamualaikum Sobat Raja. Tahu gak sih, salah satu kegiatan paling menyenangkan adalah ekstra kulikuler di sekolah. Setelah satu minggu yang penat dengan berbagai pelajaran, akhirnya kita bisa refreshing dengan melakukan hal-hal yang kita suka. SDI Rodoljana memiliki banyak ekstra kulikuler yang dapat dipilih oleh siswa. Namun kali ini, simak tiga ekstra kulikuler asyik di SDI Rodoljana yuk! S-kul pertama adalah Memana. Sobat Raja, tahu kan kalau Memana itu adalah salah satu keahlian yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai upaya membangkitkan kecintaannya pada sunnah Nabi, S-kul Memana menjadi salah satu pilihan ekstra kulikuler di Rodoljana. Tapi jangan khawatir, S-kul ini secara langsung dipandu oleh ahlinya loh. Jadi dijamin nih, pelaksanaannya itu aman bagi siswa. S-kul kedua adalah Bernyanyi. Menurut ilmu psikologi, bernyanyi memiliki banyak banget kegunaan bagi anak. Salah satunya adalah dapat menjadi stimulus yang baik bagi kreativitas anak. Oleh karena itu, SDI Raudoljana memfasilitasi kegemaran bernyanyi siswa agar menjadi kekuatan positif nih. S-kul terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah S-kul teater atau seni peran. Dunia anak-anak itu gak dapat dilepaskan dari cerita dan dongeng. Selain dapat membangkitkan kemampuan berbahasa anak, cerita dan dongeng seringkali menjadi inspirasi anak untuk melakukan hal-hal positif. Lewat ekskul pecerita ini, siswa juga diharapkan dapat pelatih artikulasi suara, kemampuan berekspresi, dan kewasan imajinasi. Nah, itu dia nih 3 ekstra kulikur asyik di SDI Raudoljana yang kita bahas hari ini. Sobat Raja, masih banyak lho ekstra yang ada di SDI Raudoljana. Pil dong di komentar, apa nih ekskul favorit kamu? Aku pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.